Halo assalamualaikum ini adalah mainboard dari laptop Lenovo ThinkPad x280 ya ThinkPad x280 sudah saya bongkar laptopnya tersisa mainboardnya aja seperti ini bentuk mainboardnya ini kasusnya mati total laptopnya dan setelah saya cek port type-c nya disini kalau adapternya dinyalain ini dia tegangannya ada masuk 20 volt tapi enggak ada respon sama sekali jadi apa namanya si fan nya juga enggak muter terus dia ya enggak respon aja jadi enggak ada tampilan sama sekali di monitornya seperti itu kita coba cek lagi ya nih kalau kita colokin adaptornya nah ini dia adapternya 65 watt ya ini kita colokin ke listrik oke ini kita colokin ke sini port type-c nya nah kayak gini kita cek tegangan masuknya nah ini ada ya sini ada 20 volt tapi kalau saya pegang nah ini induktornya panas banget induktor yang disini nah ini dia induktornya juga agak hangat tapi dia fan nya nggak muter ya kayak gitu ini saya curiganya di induktor ini induktornya karena di pegangnya udah nggak normal panasnya jadi rencananya saya mau coba ganti induktornya ya kita cabut dulu aja adapternya nah ini induktornya nah ini induktornya yang dua R2 disini nah ini panas kalau dipegang panas banget kalau sambil dicolokin di ini ke adaptor ya terus eh di tempat lain suhunya anget-anget aja gitu tapi si fan processornya dia nggak mau muter terus ini CPU nya juga anget ya tuh kalau dirabah ini anget langsung aja kita coba ganti dulu induktornya ya nanti kalau misalnya induktor diganti kondisinya masih tetap sama ya ada kemungkinan jalur yang lain ini antara MOSFET ini atau IC ini nih tapi saya mau coba ganti indukternya dua dulu ya saya udah siapin partnya induktor 2R2 seperti ini kita lepas dulu induktor yang panasnya yang di mainboard terima kasih selamat menikmati sudah dilepas induktornya ini yang panas ya kita coba ganti dengan yang baru induktornya sedikit berbeda ini sama-sama A2R2 induktor 2R2 ya cuma beda bentuknya aja kalau ini dia kotak sempurna seperti ini kalau ini dia kelihatan masih kelihatan ininya ya ada lilitannya seperti itu tapi spesifikasinya sama 2R2 kita coba pasang aja kesini karena dia nonpolar jadi dia kebalik juga tidak masalah ya masangnya sudah disolder jadi penampakannya dia seperti ini setelah diganti ada perbedaan ketebalan memang sedikit lebih tebal tidak sampai tebal banget sih ada kira-kira oh 1 lah 1mm 1-2mm tidak sampai kalau 3mm kita coba tes dulu aja apakah ada perubahan atau kondisinya masih tetap sama panas induktornya kalau yang tadi kalau yang tadi ya kita colokin adaptornya oh iya panas sama aja kita cabut aja tetap panas jadi bukan dari sini kemungkinan ya masalahnya ini setelah diganti juga induktornya masih tetap kondisinya masih panas CPU juga hangat oke jadi kita pasang lagi aja yang lamanya ya ini kita cabut lagi aja sebentar diyakinin lagi kita coba ukur lagi deh disini ya tetap ada masuk sih 20 col tapi ini induktornya masih tetap panas dia kondisinya ya sama aja kayak yang tadi yang awal kita lepas lagi kita lepas lagi aja kita lepas lagi aja setelah ditelusuri lagi setelah ditelusuri lagi kapasitor ya kapasitor kecil banget ini udah saya tes dicolokin ke adapter lagi dan ternyata dia fan nya mau muter ini yang saya temukan kapasitor kecil ini nah ini dia ini letaknya ada di dekat soket ini nih jadi ini yang induktor yang bawahnya sudah saya pasang lagi yang 2R2 kapasitornya saya lepas dibuang ya di kapasitor yang terduga shortnya karena panasnya sangat berlebih dan terlihat ada sedikit spark tadi ketutupan sama ini nih sama apa namanya stiker ya disebelah sini posisinya ini kita lepas dulu nah ini soket adapternya nah itu dia kipasnya ya masih muter nah itu baru berhenti jadi dia letak kapasitornya ada disebelah sini ini pas begitu tadi saya raba-raba ini kan kondisi indukturnya panas banget terus disebelah sini hangat disebelah sini ada panas banget ada kapasitor yang ternyata spark itu dia ada 2 buah kapasitor sebelah sini nih nah ini yang saya cabut nih di dekat IC ya ini gak tau juga IC apa nih tapi kapasitornya disini hitam dan terlihat spark setelah dilepas fannya udah mau muter sekarang kita coba colokin lagi ya nah ini dia ini kita colokin ke portnya dilihat ya nah ini fannya bismillahirrahmanirrahim nah itu dia sudah muter ya fan prosesornya sekarang kita tinggal tes kita rakit ke ini nya ya ke casingnya kita coba cek lagi tuh itu udah mau muter ya fannya oke kita cabut dulu kita coba cek di casingnya kita sambungin ke LCD nya apakah sudah mau nyala laptopnya ini kita sisihkan dulu sekecil ini ternyata bisa membuat sebuah laptop bisa mati total ya nah ini dia kapasitor yang sudah saya tadi tunjukin ya kita sisihkan jangan sampai dia masuk ke mainboard nanti bahaya yang bisa membuat pipeline bermasalah ini kita rapihkan lagi jadi induktornya masih tetap pakai yang lama ya ini saya pasangin lagi yang lamanya induktornya kita bersihkan sedikit sisa-sisa fluxnya tadi bekas kita coba ganti induktornya dan kondisinya masih tetap sama ternyata masalahnya bukan dari sini dia ada spark di tempat lain ya tapi panasnya bisa sampai kesini dampaknya ini kita rapihkan lagi oke kita siapkan lagi casingnya kita pasang disini ya di casingnya nah ini berarti socket apa nih fingerprint sepertinya ya ini untuk touchpad ini untuk fingerprint nah ini nih di sebelah soket ini sparknya bisa ya spark dari situ ya kita coba pasang kebalik posisinya nah seperti ini kita coba test dipasang ke LCD-nya ya ya selamat menikmati oke, kita pasang seperti ini dulu aja ini soketnya, jangan sampai ada yang kejepit oke, ini kita pasang soket LCD-nya ini soket webcam kalau gak salah ya, disebelah sini nah, ini untuk on-off-nya eh, on-off ya, sebelah sini on-off oke, itu dia, udah dipasang kita coba buka seperti ini dulu nah, sip jadi kelihatan LCD-nya ya kita colokin adapter-nya nah, ini dia soket adapter-nya ada di sebelah sini pojokan sini, di kiri nah, ini di sebelah sini ya kita colokin Bismillahirrahmanirrahim oke, nah itu dia sudah muter fan prosesornya kita tunggu apakah dia ada tampilan di LCD-nya nah, ini dia nah, itu dia Alhamdulillah, udah nyala lagi laptop-nya sip tinggal kita rakit lagi aja nah, seperti ini dia tampilannya udah ada logo Lenovo dan ini udah Escape to Containment Event to Enter Setup ya oke, karena dia SSD-nya memang belum dipasang Alhamdulillah sudah nyala lagi laptop-nya ya, ternyata memang part sekecil itu bisa tidak saja menyebabkan si laptop Lenovo ThinkPad X280 ini mati total ya ini X280 nah, disitu dia ada tipenya di pojokan oke, tinggal rakit lagi sementara untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu terima kasih banyak sudah nonton semoga video ini bermanfaat ya sharing-sharing aja penyebab kenapa laptop Lenovo ThinkPad X280 sepele ya ada kapasitor yang short atau spark ya kapasitornya udah dicabut dan laptop-nya udah bisa nyala lagi tinggal rakit lagi aja laptop-nya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke